Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Henry di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Buya, bagaimana hukumnya memilih pemimpin dari partai, penista, dan penoda? Padahal pemimpin itu seorang ulama. Bagaimana hukumnya dan mohon pencerahannya? Aduh, memilih. Memilih pemimpin itu, paling tidak Anda harus perhatikan lima hal ya. Yang pertama, orangnya itu memang baik kepada Allah. Baik kepada Allah. Sa'wakilnya loh ya. Pemimpinnya bagus, wakilnya tidak bagus, besok mati itu penggantinya wakilnya. Kan model begitu, awas hati-hati. Kalau milih itu sa'wakilnya harus dipikirkan. Jadi pemimpin dan wakilnya itu benar dekat kepada Allah yang pertama. Anda ngerti berita tentang sujudnya, rukunya, zakatnya. Yang kedua, terbukti di masyarakat, pemimpin itu adalah baik kepada manusia. Baik kepada Allah itu, tidak pernah punya masalah dengan agama. Tidak pernah punya masalah dengan agama. Kalau calon pemimpin, biarpun katanya, kiai, ustad, alim, kayak apa, kalau punya masalah dengan agama, jangan dipilih. Berarti dia tidak baik dengan Allah. Punya masalah agama. Misalnya, ada pernah mengatakan, misalnya, humu, tidak apa-apa. Misal. Atau apa saja. Kalau calon pemimpinnya punya urusan dengan Allah, tidak benar dengan Allah, jangan dipilih. Tidak baik dengan manusia. Tidak benar. Jadi harus baik kepada Allah. Biarpun tingkat baik ini, bukan harus tahajudnya puluhan rokat. Yang penting sholat lima waktu. Bukan berzina. Tidak mau judi. Ya, standar deh. Orang yang paling, ya, pas-pasan aja. Yang penting dia tidak gampang melakukan dosa. Ya, sholat lima waktu, pas-pasan. Jamaah jarang, tapi masih sholat lima waktu. Tapi sholat lima waktu. Pas-pasan, sholat sunat juga jarang. Ya, lumayan deh sholat dulu. Tapi tidak judi, tidak minuman keras, tidak zina. Baik kepada manusia. Ada terbukti di masyarakat, dia suka menyantuni. Menyantuni dulu, bukan waktu mau mencalonkan. Bukan, dianggap. Apa yang dilakukan sebelum mencalonkan itu adalah banyak bohongnya. Jadi jauh-jauh sudah terbukti. Kan kita ngerti, orang itu dermawan. Kan paham ya? Itu dermawan, orang itu baik dengan masyarakat, suka nyantuni yatim biatu, fakir miskin, peduli santren, peduli masjid. Itu sudah terbaca dalam sejarahnya. Yang kedua. Yang ketiga adalah, yang mengusungnya itu siapa? Yang membisikkannya. Nanti. Misalnya, biarpun itu orang baik, soleh. Wakilnya juga soleh, baik. Tapi yang ngusung, yang ngusung adalah kelompok tidak benar. Jangan dipilih. Kenapa? Bahaya itu nanti yang membisikkan ini, yang ngusung, yang ngangkatnya. Harus paham itu. Jadi kalau masalah memilih pasangan, ada aturan-aturannya. Memilih calon pemimpin. Jadi, siapa yang mengusungnya? Sebab, siapa yang bakal membisikkannya? Kebijakan-kebijakan, dan seterusnya. Sebab, kalau yang mengangkat adalah, sesuatu yang tidak benar ya, sesuatu yang mengangkat, ini akan meminta. Harus bayar upeti baratnya. Ayo, kamu harus batu dong, kamu yang angkat saya kok. Nah ini, harus, orangnya, yang mengangkat adalah, orang yang, orang-orang, apa, partai, kalau partai, kelompok-kelompok yang baik. Jangan sekali-kali, mengatakan, oh dia orang yang baik, Masya Allah, dan sebagainya. Tapi kalau yang mengangkat tidak baik, batal. Anda akan ikut andil, di dalam menjurubuskan, pemimpin tersebut, dalam kehinaan. Kemudian selanjutnya, yang harus perhatikan, adalah, di dalam memilih itu, Anda harus, bebaskan diri Anda, dari kepentingan, pribadi Anda. Kepentingan pribadi, bukan karena Anda, pengen dibangunkan pondok, ini khusus Kiai, ini saya bicara, dari kelas Kiai dulu dong, karena kan majlis, ini gara-gara, mau dibangunkan pondok saja, sudah begitu, sampai jadi, tidak dibangunkan pondok, kapokmu kapan? Mengikuti, percaya sama janjinya, orang-orang begitu, mau dibangunkan pondok, nanti insya Allah, berarti kepentingan pribadi, yang ditonjolkan. Tidak, bukan karena dia, pamanmu, bukan karena dia, keponaanmu, Anda pilih, tapi karena kriteria tadi, karena kriteria, kemudian setelah itu, memohonlah di tengah malam, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istighurah, jangan lupa, malam tersebut, malam pemilihan itu, kita mengadu kepada Allah, Allah yang akan memilihkan, jadi kalau Anda sudah memenuhi ini semua, apapun yang terjadi, Anda tidak ikut dosa, masalah membisikkan itu penting sekali, membisikkan itu, termasuk yang mengangkat tadi pertanyaannya, ternyata dibawa, oleh partai penista agama, kalau memang betul, ada partai penista agama, ya jangan dipilih siapapun dia, biarpun katanya orang soleh, tidak bisa, hati-hati, tolong ini rambu-rambu, yang pernah kami sampaikan, di Jawa Timur waktu itu, dan sudah disampaikan ke yang lainnya, hati-hati, perlu kejujuran kita, kalau sudah Anda memilih, memilah seperti itu, pada hasilnya, kalau Anda harus memilih dia, orang tersebut, dengan kriteria yang sudah sampaikan, dia dekat kepada Allah, dia banyak, tidak ada, tidak banyak maksiat, maksiat sih ada tentu, tapi tidak, banyak, tidak bangga dengan dosa besar, kemudian dengan orang baik, kemudian yang membawa pun, yang mengusung partai yang benar, kemudian setelah itu lihat, Anda pun, waktu memilih dia, tidak ada kepentingan apapun, bukan karena dia ngasih duit pada Anda, bukan karena dia menjanjikan sesuatu pada Anda, saya milih dia, karena kriteria tersebut, lalu di malam harinya, Anda memohon kepada Allah, maka besok, Anda adalah orang yang benar, di dalam memilih, wa'allahu a'lam biswab.